Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Kembali lagi berjumpa dengan kami di NE Channel Di kesempatan video kali ini Saya akan membahas tentang bagaimana cara meluluskan siswa tingkat akhir di Dapodik yang terbaru Yaitu Dapodik 2024 Nah disini apakah kita perlu melakukan atau meluluskan siswa tingkat akhir di Dapodik Baik itu jenjang SD, SMP, SMA ataupun jenjang yang lainnya Nah disini sebelumnya saya akan melihat data siswa tingkat akhir di Dapodiknya Yaitu di bagian peserta didik Kemudian kita pilih peserta didik disini Kemudian di peserta didik kita pilih di bagian ini Di bagian rombel atau kelasnya ini kita pilih tingkat akhir Kalau di SD mungkin tingkat akhirnya kelas 6 Kalau di tingkat SMP itu kelas 9 Kalau di tingkat SMA ataupun SMK itu kelas 12 Seperti itu Teman-teman silakan pilih di menu rombelnya atau kelasnya seperti ini Pilih saja tingkat akhirnya Kemudian disini apakah kita bisa meluluskan siswa tingkat akhir itu di Dapodik secara manual Nah disini saya akan coba terlebih dahulu Nah kita pilih salah satu siswa disini untuk tingkat akhir Nah disini contohnya di kelas 12 Karena di Dapodik yang saya gunakan ini adalah untuk jenjang SMK Jadi untuk jenjang lainnya caranya hampir sama Kemudian kita pilih registrasi Kemudian di registrasi peserta didik ini Kemudian kita scroll ke bawah Di bagian diisi saat keluar Nah disini ada penjelasan Peserta didik yang bisa diluluskan hanyalah peserta didik yang berada pada rombongan belajar tingkat akhir TKB untuk jenjang TK Kemudian kelas 6 untuk jenjang SD Kelas 9 untuk jenjang SMP Kelas 12 atau 13 untuk jenjang SMA ataupun SMK Kemudian paket A tingkatan 2 kelas 6 Kemudian paket B tingkatan 4 kelas 9 Dan paket C tingkatan 6 kelas 12 Nah seperti itu Kemudian disini saya akan coba keluar karena Nah disini keluar karena disini tidak ada alasan atau opsi untuk lulus Yang ada cuma mutasi, dikeluarkan, mengundurkan diri, putus sekolah, wafat, kemudian hilang Jadi disini intinya kita tidak bisa melakukan atau meluluskan siswa secara manual untuk tingkat akhir didapodik Nah disini biasanya untuk siswa tingkat akhir didapodik tersebut Itu biasanya akan lulus secara otomatis ketika nanti didapodik versi yang terbaru sudah rilis Nah untuk saat ini didapodik yang terbaru itu belum rilis Biasanya nanti di bulan Juli ataupun di bulan Agustus mungkin Jadi untuk saat ini siswa tingkat akhir didapodik kita biarkan saja jangan kita luluskan secara manual Karena nanti akan lulus otomatis ketika didapodik versi yang terbaru sudah rilis atau sudah muncul Jadi teman-teman ditunggu saja kita sabar Intinya nanti kalau sudah siswanya ada di tingkat akhir didapodiknya pasti nanti akan lulus otomatis Nah disini bagaimana dengan yang tingkat KB, SPS, ataupun TPA Nah biasanya kalau untuk tingkat KB, SPS, dan TPA itu mungkin tidak bisa diluluskan secara otomatis Caranya kita menggunakan cara ini Di keluar karena ini kita pilih dan kita pilih lulus Karena untuk jenjang SD, SMP, SMA, ataupun SMK disini keluar karena lulus tidak ada Untuk jenjang SPS, KB, TPA, dan lain-lain mungkin yang kelulusannya harus manual kita lakukan secara manual Tapi ini dilakukan nanti setelah tahun ajaran baru Setelah dapodik versi yang terbaru liris Jadi kita bisa melakukannya nanti setelah tahun ajaran baru dan dapodik yang terbaru sudah rilis Untuk saat ini kita biarkan saja Nah untuk cara meluluskannya seperti ini tinggal kita pilih keluar karena apa Pilih lulus, kemudian tanggal keluarnya alasannya kenapa Alasannya karena lulus seperti itu Itu hanya untuk jenjang KB, SPS, TPA Yang mungkin nanti pelulusannya itu tidak bisa secara otomatis harus menggunakan cara manual Nah kesimpulannya disini Untuk meluluskan peserta didik tidak bisa dilakukan oleh operator sekolah Jadi yang bisa meluluskan otomatis siswa didapodik untuk tingkat akhir untuk semua jenjang Itu adalah admin dapodik pusat Setelah ada dapodik versi yang terbaru rilis Jadi teman-teman tunggu saja, sabar Nah untuk saat ini teman-teman silahkan cek didapodiknya sebelum dapodik atau cut off dapodik ini berakhir Cek dapodiknya mungkin ada perubahan silahkan dilakukan Nah mungkin demikian yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana cara meluluskan peserta didik tingkat akhir di dapodik Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh